selamat menikmati 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 tempat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dikasih selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati cowok mungkin itu yang kita dapat bahas tentang pengalaman teman si Brok dan mungkin si Brok kebetulan lagi sakit jadi dia tidak mengalami tapi si sekuti kalau mau yang pengalaman si Brok disuruh di di bukan di sekolah itu aja nanti sekarang nanti cerita selanjutnya nih di kantor ini juga saya mau sering oh nanti teman-teman saya ketemu kita bahas berikutnya Oke ini kan nanti itu berapa tapi ini mungkin jadi bahasa kita hanya akan menarik nih cerita si Brok langsung tanya bersama temen-temen sekarang Brok sekarang kalau tidak silahkan sudah bekerja di tempat jangan disebutkan lagi yang disebutkan lagi karena takutnya saya tadi sudah bilang privasi kita jaga gitu kan jangan sampai menjadi isu gitu kan meskipun itu cerita benar ya tapi kita juga harus menjaga kondisivitas disana jangan sampai menjadi hal sifatnya namanya juga orang gitu kan menjadi hal sifat yang tidak diinginkan Oke Brok mungkin itu yang dapat kita bahas tentang kisah nyata dari teman si Brok ya yang seorang security di sekolah dan semoga cerita kedepan ada lagi nih Brok ya Oh ada yang di YouTube katanya gimana kalau jadi security harus berani bukan berani melawan kejahatan tapi melawan itu juga harus berani soalnya syukur timah gaunya siang malam siang malam itu apalagi kalau malam eh kalau siang ngejaga amun di ini kan ada bangsat ada garam kan gitu kan siang makan ada pak modelan SM itu kan reman-reman kan gitu kalau nggak berani betul-betul nah gitu harus menjaga kondisivitas sekolah terus ada yang kelakuan yang bener kan siang-siang juga ada betul-betul karena biasanya kan di sebuah perkampuan itu suka ada yang namanya kan jago kampung nanti yang kita mungkin seperti fungsi siangnya disana waktu malamnya ya malamnya itu tadi bisa bahas udah itu tadi udah kita bahas ya oke bro mungkin sampai sini dulu ya oke nanti kita bahas lagi cerita selanjutnya bersama si brok ya ini mungkin cerita si brok langsung atau nanti kita bahas tentang cerita-cerita temen si brok apapun orang lain ya tapi suatu saat kita brok kayaknya harus undang seseorang brok Oh ya harusnya kita biar nanti lebih ada temen lebih akurat lebih mungkin lebih lebih gimana ya lebih seru gitu kan jadi kita mau fasilitasi nanti kalau ada temen atau mungkin siapa aja mau datang punya cerita juga kita ceritain bisa ya bro bisa bisa ataupun kita yang mau ikutan proses sama kita membahas sesuatu hal sempatnya kisah nyata ya boleh kita fasilitasi pas ya seharusnya ini masukan ya oke oke masukan kalau kalau mau cerita seharusnya disini ada itu belum belum asal jadi enak nih bukan kayak editar saya gampang di realisasikan saya gampang masalah editing inti nama kita ya haruslah mungkin mungkin oh gini aja brok mungkin sebagai bro kan terbilang orang tua ya mungkin ada musim hikmahnya dari penjadian tadi gimana bro mungkin bisa disampaikan bro ya jadi dimanapun kita berkerja jangan apa namanya sombra jangan ngobrolnya seenaknya soalnya makhluk halus sama kita berdampingan berdampingan terus berbeda berbeda alam kalau sama kita ngobrol seenaknya paling dijekok kalau kita sesama kalau maluk halus kan kalau dipukul kan enak kita ketahuan memukul nanti kita bagai nakis yang gitu kalau sama maluk halus nggak kelihatan nggak kelihatan jadi jangan ya etika harus harus dijaga gitu bahasa gitu kan terus tingkah laku kita lah itu karena mereka juga sama ciptaan Allah kita selain menghormati ya tapi kita jangan takut soalnya yang sempurna itu kita insya Allah gitu amin oke itu mungkin sedikit hikmah yang dapat kita dapat dari kejadian security ya itu berdasarkan pendapat si brok ya dan emang betul sih apa yang kata si brok emang betul kita harus selain menghormati ada betulnya ada betulnya kita harus selain menghormati selain ya dimanapun kita berada ya kita harus tetap menjaga atau etika kita lah jaga yaitu lah jangan sampai kita songpral juga langsung namanya oke saya Andri saya brok ya brok sampai jumpa lagi di cerita-cerita kita yang nyata ya kedepannya oke ya mau kisah misteri kisah nyata mungkin kisah bahagia ataupun kisah sedih sedih bolehlah kita sampaikan oke saya Andri dengan si brok mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh